Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, kali ini saya kembali hadir untuk berbagi pengalaman. Barista skill dalam membuat kopi, brew espresso, sekaligus tim susu untuk keperluan membuat minuman turunan espresso itu sendiri. Seperti kafe latte yang permukaannya dipercantik dengan gambar, pola, ataupun pattern. Kita mengenalnya dengan sebutan Latte A. Oke teman-teman, semua itu tentu saja akan saya lakukan dengan menggunakan espresso machine. Mesin kopi flagship dari Verratti Vero dengan tipe 3243. Ya, mesin ini diberi nama sebagai Legazio Doppio. Oke teman-teman, sebelum saya panjang lebar ya, mengulas mereview mesin ini gitu. Dan juga ya, berbagi tutorial panduan bagaimana cara memaksimalkan Legazio Doppio ini. Mari kita berkenalan dulu lebih dekat dengan unit mesinnya. Oke, saya akan hidupkan mesinnya ada di sini. Namun sebelum itu, pastikannya selang inlet ya, untuk air masuk, bisa tap water, bisa dari galon, itu sudah dipasang dengan proper. Begitupun dengan selang outletnya. Jadi, air keluar ya, buangannya, saluran pembuangan melalui selang yang sudah disertakan ketika teman-teman membeli unit mesin ini. Baik yang in maupun yang out itu semuanya dikasih ya, dalam paket pembelian mesinnya. Oke teman-teman. Nah, mesin ini inlet maupun outletnya sudah saya pasang selangnya. Oke, sekarang saya akan hidupkan mesinnya. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk menekan tombol power. Ya. Oke. Harus pas di tengah ya. Ini satu grup dan ini juga satu grup. Jadi, mesin ini ya dua grup head. Kita juga akan hidupkan yang satunya. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Sambil menunggu, ya. Untuk Legazio Dopio ini, materialnya ya, terbuat dari, nah ya, ini stainless steel ya. Lalu kemudian di bagian dalam, ya, pipa-pipanya itu menggunakan tembaga. Ya. Dan untuk kakinya, ya, ada empat kaki di bawah, ini menggunakan kayu yang kokoh. Ya. Untuk color, untuk warna, ini dominan putih. Ya, putihnya itu seperti putih mutiara. Ya kan. Dipadu dengan warna coklat kayu, ya, yang ada di bawah, di kaki-kaki ini. Dan juga, ya, dikombinasi dengan warna silver, ya, mirror, gitu kan. Di sini, ya, di tray-nya dan di bagian atas. Ya. Ini, apa namanya, bisa ngacak sebenarnya. Ya, karena dia, apa namanya, untuk cover-nya itu menggunakan stainless steel mirror, ya. Polifilm dari Germa. Gitu ya, teman-teman. Nah, baru kemudian ada sedikit warna hitam ditulisan di karet. Dan menurut saya, ini warnanya menarik sekali, ya. Oke, teman-teman. Kemudian, kelebihan mesin ini jelas, yang pertama adalah double group head, ya. Ada dua, ya, di kanan dan di kiri. Lalu kemudian, di sini, ini ada tombol-tombol, ya. Ada empat, di sini ada lima. Nah, masing-masing group head ini independent, ya. Apa namanya, bisa digunakan barengan dua-duanya. Atau, kalau kita mau sedikit berhemat, misalnya tidak digunakan, gitu ya. Hanya satu yang dipakai, nggak ada masalah. Mesin ini, 4200 watt. Jadi, lumayan ya, kalau misalnya hanya menggunakan satu group head, yang satunya dimatikan saja. Misalnya seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Oke, jadi untuk group head-nya sendiri ada dua. Jadi, sangat bisa diandalkan untuk kerja keras. Terutama, ya, teman-teman yang kafe-nya, coffee shop-nya, warung-nya berpelanggan ramai. Jadi, bisa menghasilkan cuan. Dan semoga berkah, ya, cuannya. Seperti itu, ya, teman-teman. Oke. Untuk berikutnya, mesin ini, ya, sudah menggunakan pompa rotari, ya, dari Procon Amerika. Lalu, mesin ini, ya, ada water flow sensornya dari Big Mesa Swiss. Terus, ya, untuk high pressure pure copper boilernya, itu dari Bonventi, Italia. Ya, dan, ya, stainless steel mirror cover-nya itu dari polifilm Jerman. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, seperti yang tampak di video, ya, ini saya hidupkan saja, ya. Oke. Ini ada tombol-tombol, ya, saya kenalkan tombol-tombolnya. Ini tombol power-nya, ya, di masing-masing group head. Lalu, kemudian, untuk tombol yang ini, ini untuk brew espresso secara manual, ya, yang ini. Oke. Terus, yang dua ini, ini ada simbol cangkir satu dan cangkir dua. Yang cangkir satu ini untuk single, dan yang cangkir dua untuk double espresso, ya. Ini bisa disetting waktunya, bisa diprogram, ya, waktunya, gitu, teman-teman. Nah, hal yang sama untuk tombol-tombol di group head yang sebelahnya, ya, tidak berbeda. Ini untuk power-nya, ini untuk brew manual-nya, lalu kemudian yang ini single, dan yang ini double, bisa diprogram secara otomatik berdasarkan waktu, ya. Caranya sangat simple, tinggal ditekan lama, tahan, maunya berapa detik, selesai. Saran saya, kalau mau menggunakan yang dua ini, disetting dulu, tapi settingnya itu sebaiknya ketika ada OP-nya, gitu ya, teman-teman. Nah, tambahannya, satu tombol, ini kan ada lima, ya, ini empat, ini ada lima. Nah, satu tombol lagi, ya, yang ini, ini untuk hot water. Nah, untuk hot water-nya sendiri, itu juga bisa diprogram, mau berapa waktunya, berapa detik, itu bisa banget, gitu ya, teman-teman. Oke, jadi, itu untuk pengenalan tombol-tombol yang ada di mesin ini, dan menariknya adalah, di masing-masing tombol ini ada lampu, ya. Ya, begitu pun di bagian sini, ini ada lampu, sehingga mempercantik tampilan Legazio Dopio ini. Oke, untuk selanjutnya, ya, steamer-nya sendiri juga ada dua, ya, ini ya, ini steamer-nya, di kanan dan di kiri, gitu ya. Bisa dipakai dua-duanya, atau, ya, kayak tadi, kalau mau dipakai satu, ya, dimatikan saja, ya, satunya lumayan untuk hemat listrik. Namun, ya, kelebihan dua grup itu memang, ya, sebenarnya dipungsikan supaya bisa produksi banyak, ya, kan, terutama ketika kafe kita lagi ramai, ya, lagi banyak or orderan. Nah, ini sangat bisa diandalkan, ya, ini steamer-nya ada dua, ya, kanan dan kiri, oke. Teman-teman, kelebihan lain dari mesin ini, ini ada VAD control, ya, oke. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan, ya, setting. Yang pertama, temperatur atau suhu, ya, caranya sangat simpel. Di sini ada simbol plus, ya, di sebelahnya ada simbol minus. Cara melakukan pengaturan suhu, ya, gampang banget, tinggal kita tekan agak lama simbol plus-nya seperti ini, oke, lagi. Nah, baru kita naik turunkan, naik dengan plus, ya, turun dengan minus. Misalnya, 92. Kedip-kedip, nanti berhenti kedip-kedipnya menyela terus-bener, itu sudah tersimpan. Sangat mudah sekali, ya. Nah, yang berikutnya, ini ada simbol minus. Simbol minus ini, kalau kita, ya, apa, sentuh, gitu, kan, dan tahan, ya, nanti seperti ini, oke. Akan muncul pengaturan pre-infusion sampai 30 detik, nih, ya. Jadi, kita bisa bereksperimen, ngulik, gitu, ya, ketika membuat espresso dengan, ya, menyeting pra-infusi di sini. Sangat mudah sekali, jadi enak banget, nih. Kayak gitu, ya. Tinggal di, ya, sentuh, minusnya, tahan, sampai berkedip-kedip, baru naikkan dengan simbol plus, turunkan dengan simbol minus. Kalau sudah sesuai target, diamkan, baru dia tersimpan. Kayak gitu, ya. Itu untuk pra-infusinya. Nah, di display ini, gitu, ya, ini layar sentuh, ya. Ini juga nanti, ketika kita brew, misalnya begini, ya, ini yang manual, ya, saya contohin aja. Nah, ini ada display waktunya. Jadi, kita nggak perlu lagi menggunakan timer terpisah. Nah, itu ada waktunya. Ya. Begitu pun dengan yang di sini. Oke, tuh. Oke, itu pra-infusi. Bisa kita setting. Caranya sangat mudah, seperti yang saya sudah tunjukkan barusan. Seperti itu, ya, teman-teman. Oke. Ini harus pas di tengah-tengah, ya. Oke. Jadi, PID kontrolnya ada. Kita bisa melakukan penyetingan temperatur. Pra-infusi juga bisa. Dan ada display waktunya. Nah, yang menarik juga, seperti yang tadi sudah disinggung. Nah, untuk single dan double ini, kita bisa program berdasarkan waktu. Jadi, kita punya dua pilihan. Kalau nggak mau manual, kita bisa menggunakan yang otomatik dengan cara menyettingnya terlebih dahulu. Seperti ini, ya. Ini misalnya single. Oke. Kita pencet, ya. Ini tombolnya, ya. Terus, tahan. Sesuai dengan target waktu yang dimau oleh teman-teman. Misalnya seperti ini. Oke. Tuh. Oke. Waktunya tuh, lihat. Ini pra-infusi. Oke. Baru full ekstraksi, gitu ya. Usahakan teman-teman menggunakan copy. Nah, ini maunya berapa waktunya? Berapa second? Misalnya, contoh saja. Contoh. 20 second, misalnya saya tahan. Oke. Baru lepas. Nah, itu sudah tersimpan. Nah, kalau mau yang double, sama caranya, ya. Sangat mudah sekali. Oke. Berikutnya, ya. Salah satu juga kelebihan dari mesin ini. Untuk hot water ada di sini. Tombolnya di sini, gitu ya. Ini juga bisa diprogram. Mau berapa second, mau berapa detik, ya. Seperti ini misalnya. Oke. Oke. Nah, tuh. Wow. Oke. Lepas. Sudah terprogram. Nah, mesin ini, ya, dilengkapi dengan boiler steam dan hot water itu cukup besar, ya. Di dalam mesin ini. Yaitu 5,5 liter. Dan, mesin ini, di masing-masing group head, ini ada boilernya, ya. Di sini dan di sini. Kapasitasnya 550 mili. Oke. Jadi, mesin ini ada tiga, ya, boilernya. 5,5 liter, ya. Boiler steam dan hot water. 550 mili x 2 untuk boiler brew espresso-nya. Kayak gitu. Pompanya menggunakan pompa rotary. Jadi, apa namanya, kuat, konsisten. Terus, bisa tap water, bisa sedot air dari galon. Jadi, nggak perlu refill-refillan. Gitu, teman-teman, ya. Oke. Apa namanya? Mesin ini. Di sini, apa namanya, ada monometernya juga. Yang satu ini untuk brew, tekanan. Dan yang satunya ini untuk steam. Jadi, melalui monometer ini, kita bisa mengetahui tekanan mesin. Baik ketika brew maupun ketika steam. Oke. Misalnya, ini saya hidupin. Di sini. Nah, ini naik. Ya. Pressure gate-nya ini naik. Gitu, ya, teman-teman. Oke. Nah, ini harus pas. Nah, untuk yang steam, ini di setting itu hampir 2 bar. Ya, hampir 2 bar. 1,8, 1,9. Ya, teman-teman. Jadi, bisa disimpulkan, gitu. Oke. Untuk mesin ini, ya. Tekanan steaming-nya itu kencang. Ya. Cepat. Jadi, sangat bisa diandalkan untuk kerja. Ya. Keras, gitu ya. Memproduksi banyak minuman. Dan ujung-ujungnya tentu menghasilkan pendapatan yang lumayan, ya. Dan semoga juga berkah. Jadi, ini apa namanya? Steaming-nya. Nah, untuk steam-nya sendiri. Ini menggunakan, nggak pakai kenop. Dia pakai tuas. Nah, ini tuasnya ini kayak handlenya porta-filter, ya. Tuh, ini saya lepas. Tuh. Kayak handlenya porta-filter. Cakep. Ya, cakep. Tinggal dipasang lagi. Jadi, tuas ini tinggal ditarik sesuai kebutuhan. Ya. Ditarik. Misalnya gini. Nah, ada. Selesai. Balikin lagi. Begitupun dengan yang ini. Oke. Kelebihan mesin ini, teman-teman. Ya. Pengaturan temperatur tadi. Dan juga pra-infusi itu independen. Ya. Ada beberapa mesin, ya. Yang tidak independen. Jadi, kalau misalnya kita setting di sini, ya ini ngikut. Nah, untuk ini terpisah. Jadi, kita bisa menggunakan dua profil yang berbeda ketika membuat espressonya. Gitu loh. Jadi, semakin kompleks, semakin kaya pilihan kita. Jadi, ini sekali lagi saya sampaikan. Ya. PID kontrolnya, ya. Temperatur, suhu, pra-infusi itu independen. Ya. Terpisah berdiri sendiri satu dengan yang lainnya. Oke. Semuanya bisa dilakukan di saat yang sama. Jangan khawatir soal itu. Oke, teman-teman. Apalagi, ya. Oke. Rotary pump sudah. Boilernya sudah. Ada water flow kontrolnya juga. Jadi, ini flow airnya ini, ya. Itu bisa diatur, ya. Bisa didersin. Bisa sebaliknya, ya. Dengan melakukan pengaturan di water flow part yang ada di mesin ini, ya. Di dalam. Oke. Ini grup airnya dua. Ada lampu-lampu juga. Monometer sudah. Nah, ini. Ini untuk tempat vessel atau cup sekaligus nganetin, ya. Ini stainless steel, ya. Mirror covernya. Oke. Ini ada karet untuk melindungi ketika kita steam biar nggak panas tangan kita. Oke. Apalagi, ya. Udah, sih. Tinggal. Penting untuk saya sampaikan. Ketika teman-teman membeli mesin ini, tentu saja teman-teman akan dapat satu unit mesinnya, ya. Seperti ini. Bagus, ya. Lalu, teman-teman juga akan dapat selang inlet tadi. Terus, selang outletnya juga dapat. Terus, teman-teman juga akan dapat porta filter. Dapat dua. Porta filternya single dan double. Baik filter basketnya maupun spot atau splitternya. Jadi, teman-teman dapat dua, ya. Ini diameternya 58 mm. Jadi, porta filter profesional. Oke. Saya letakkan dulu. Terus, teman-teman juga dapat ini. Ini karet. Ini fungsinya untuk backflash. Untuk bersih-bersih. Caranya sangat simple. Ya, saya ambil dulu. Teman-teman juga akan dikasih ini. Cleaner, nih. Ya. Ini bubuk, nih. Tinggal dipasang, ya. Si karet tadi. Begini. Terus, masukkan sekitar 3 gram, ya. Ini ke dalamnya. Baru kita lakukan backflash. Oke. Jadi, dapat porta dua. Dapat karet. Ini seperti blind filter, gitu, ya. Terus, ini ada bubuk, ya. Kimia. Oke. Sebentar. Teman-teman juga akan dapat sikat untuk bersihin group head, mungkin, ya. Oke. Ini. Terus, teman-teman juga akan dapat sendok takar. Ini ada temper plastik. Tapi, ya. Teman-teman juga. Nah, ini. Dapat juga temper professional. Full stainless steel. Ini berat. Ini berat, gitu ya. 58 mm, ya. Bagus. Terus, teman-teman juga akan dapat dudukan tambahan. Ya. Ini stand tambahan. Ketika kita melakukan ekstraksi espresso. Bisa dipakai. Misalnya, kapernya agak pendek. Jadi, biar agak ke atas. Bisa menggunakan dudukan ekstra. Ya. Yang ini. Oke. Saya letakkan di sini. Terus, tentu saja. Ya. Setiap pembelian mesin. Teman-teman juga akan dapat manual book, ya. Ini penting dibaca dari awal sampai akhir. Dan juga, teman-teman dapat kartu garansi, ya. Jangan dihilangkan. Oke. Seperti itu, teman-teman. Yang teman-teman akan dapatkan ketika membeli mesin Legazio Doppio ini. Seperti yang di awal saya sampaikan. Mesin ini tergolong, apa namanya, espresso machine yang flagship, gitu ya. Unggulan. Karena, menurut saya, ya. Ini kelebihannya banyak. Sudah saya sampaikan barusan. Dan harganya itu sangat murah untuk mesin dua grup di kelasnya. Ya. Saya yakin ini akan banyak yang menyukai dan menggunakan mesin ini. Seperti itu, ya, teman-teman. Oke. Saya kira demikian untuk pengenalan unit mesinnya. Dan untuk spesifikasi lengkapnya, gitu ya. Nanti, apa, akan saya sampaikan juga untuk teman-teman semuanya, ya. Distriknya 4200 Watt. Ya. Bisa kita lebih hemat lagi dengan menghidupkan salah satunya. Atau kalau memang lagi rame, berpelanggan banyak. Hidupkan dua-duanya untuk, ya, apa namanya, produksi kopi lebih banyak. Namun, tetap berkualitas. Baik. Oke. Dan, untuk spesifikasi lengkap dari mesin ini, sebagai berikut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan lakukan ekstraksi kopi. Brew espresso. Kali ini, saya gunakan host blend, ya. Merknya Koloreros. Ini ya, kelihatan ya. Ini 70% Arabica, 30%-nya Robusta yang wash. Ya, tutupkan. Ya, tutupkan. Masukkan. Masukkan. Kepuk per, buang ke tutupnya. Oke, sisanya kita simpang. Dan jangan lupa, tutup kapet. Pastikan udara tidak masuk, supaya kopinya tidak masuk angin. Ya. Nah, tutup. Set. Sebelum grinding endosin, saya ambil dulu porta filternya. Ini double shot, double spot. Ini ada splitternya nih. Lakukan flushing. Ya, seperti itu. Renfusing. Baru full ekstraksi. Ya. Bisa kita atur. Oke. Ini. Lap. Ya. Sampai bersih dan kering. Gunakan lap yang lembut, supaya langsung bersih dan tidak menggores alat. Itu ya. Oke. Ini kita lap juga ya. Sip. Saya atur dulu ini posisinya. Biar bagus. Oke. Sip. Oke, good. Ini dosi kering. Kita akan coba. Meskipun ini sudah diprogram ya. Oke. Sini. Wow. Cepat banget ya. Cepat banget. Oke. Sip. Ya. 18. Kita akan bantu. Dengan WDT. Oke. Sip. Oke. Ini kita akan ambil. Akan di sini. Ya. Di sini. Bantu lagi dengan distribution tool. Ya. Oke. Ikuti polanya ya. Searah. Sekarang kita akan tamping. Gentle tamping aja. Ya. Kayak gini. Oke. Tekan. Sekali aja cukup. Pastikan. Ya. rata. Tidak miring ya. Oke. Oke. Sebelum kita insert. Kita masukkan ke group head. Nih. Clean portal filter before insert. Ya. Baru kemudian. Kalau sudah kita masukin ke group head. Langsung di extract. Langsung di brew. Jangan ditunda-tunda. Oke. Ambil gelasnya. Tidak boleh dari atas. Tapi dari samping. Karena customer kita. Minumnya jelas. Dari rimnya ya. Untuk menjaga. Hygiene dan lain sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini saya akan masukkan. Langsung di brew. Baru ambil gelasnya. Ya. Kayak gini ya. Oke. Good. Nah. Ini. Pecet. Baru ambil gelasnya. Seperti ini. Oke teman-teman. Ini sedang ekstraksi kopi ya. Brew espresso. Flow-nya oke. Kremanya juga bagus. Oke. Waktunya dihatiin. Tuh. Oke. Sep. Itu hasilnya. Saya ambil dulu ya. Tadi 22 second. Bersambil. Saya duduk dulu. Oke. Setir. Mari kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Doyan nih. Ya. Oke. Teman-teman. Untuk visual. Kelihatan tadi. Bagus. Kremanya. Flow-nya. Alirannya juga oke. Nah ini. Untuk manis. Asam. Pahit. Menurut saya. Ini masih sinergis. Untuk flavor-nya sendiri not bad. Saya menggunakan kopi nih. Ya. Ini. Coreros. Premium espresso. Host blend. 70% Arabica. Ya. Blend ya. Sisanya. 30%. Ini fine robusta yang wash. Gitu. Teman-teman ya. Jadi. Di mouth fill-nya sendiri ya. Untuk. Apa namanya. Di mulut. Ini masih tergolong berat. Ya. Masih tergolong berat. Teksturnya masih lembut. Dan finish-nya long. Pleasant juga. Menyenangkan. Dan clean. Ya. After this. Seperti itu. Teman-teman. Jadi. Setelah kita coba. Kopi Coreros. Diekstraksi dengan Legazio Doppio ini. Bagus. Not bad. Baik secara visual. Maupun secara sensory. Seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya. Mari kita maksimalkan kembali. Mesin dua grup ini. Legazio Doppio ya. Baik untuk brew. Dan juga. Steam susu. Seperti itu. Yuk. Lanjut. Oke teman-teman. Ini saya sedang brew espresso kembali ya. Ekstraksi kopi. Nanti akan saya buat untuk magic latte yang digambar. Gitu ya. Oke. Bagus kok. Keremanya bagus. Ini saya ambil. Oke. Tuh ya. Oke. Sip. Abis ini saya akan steam susu. Ya. Untuk keperluan membuat minuman turunan espresso ya. Oke teman-teman. Sekarang saatnya saya akan ajar kalian untuk melakukan steam susu menggunakan mesin Legazio Doppio ini. Jadi mesin dua grup. Oke. Pertama. Jacknya pastikan kosong dan bersih. Lalu isi dengan fresh milk. Merk apapun. Oke. Seberapa banyak ini menyesuaikan dengan vessel atau cup yang kalian gunakan. Saat ini saya gunakan vessel 210 yang ini. Sehingga susunya kurang lebih antara 170 sampai 190. Jadi kapasitas atau jumlah susu yang dipakai ya fresh milknya itu disesuaikan dengan cup atau vessel yang kalian pakai. Gitu teman-teman. Oke. Oke. Nah ini selain dua grup, tentu saja steamernya juga ada dua. Kanan dan kiri. Terserah mau pakai yang kanan maupun yang kiri sama-sama enak. Oke. Kalau kalian hanya pakai salah satu bisa matikan saja untuk yang satunya. Supaya lebih hemat listrik. Oke. Sip teman-teman. Sebelum saya steaming, selalu saya ingatkan tiga hal. Ya tiga hal. Stretching, rolling, dan heating. Nah tiga hal ini tak bosan-bosannya ya saya sampaikan. Karena ini adalah kunci keberhasilan dari steam susunya teman-teman. Dan juga saya. Oke. Jadi stretching itu fungsinya untuk produksi busa atau foam. Jadi volumenya meningkat. Ada bunyi di sisan. Bukan saham. Oke. Lalu kemudian rolling. Ada putaran dan pusaran. Di mana busa atau foam tadi yang sudah diproduksi ya. Itu berputar dan berpusar dengan susunya itu sendiri. Supaya bercampur satu sama lainnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak vortex. Kayak puting beliung. Nah di fase ini kalau misalnya ada gelembungan. Baik kecil maupun gede. Santai aja. Karena dia akan hilang. Seiring dengan rolling terjadi. Untuk heating. Jangan terlalu dingin. Dan juga jangan terlalu panas. Kalau terlalu dingin atau terlalu panas. Visual dan rasanya gak ideal. Terlalu dingin biasanya latih aratnya itu cepat rusak. Kurang manis, kurang creamy. Gak ideal secara rasa. Nah yang terlalu panas. Selain gak creamy, gak manis itu. Biasanya cenderung gosong. Dan juga secara visual dry foam. Jadi kalau harus diminum gak ideal juga. Gitu. Oke. Yuk sekarang kita akan steam. Oke. Lapnya jangan lupa. Ambil posisi yang ideal. Nyaman. Oke. Kedalaman. Kemiringannya dicek. Dikontrol. Tuasnya kita akan tarik secukupnya. Oke. Oke. Seperti ini. Bunyi di sisan sudah ada. Putaran pusaran kevortek juga sudah ada. Tinggal nunggu panasnya si susu. Nah. Teman-teman. Mesin ini cepat dan kencang. Sangat bisa diandalkan. Terutama untuk kalian yang kafenya, warungnya, coffee shopnya itu berpelanggan banyak. Ya. Rame. Jadi orderan banyak gak ada masalah. Oke. Sebentar. Karena kita akan bikin dekoratif. Ini saya tuang sedikit. Oke. Nih hasilnya bagus. Oke. Mulus dan licin. Wih. Ya kan. Sekarang. Mari kita tuang. Enjoy aja. Oke. Sip. Enjoy ya. Gak usah ini terbebani gitu. Relax. Santai. Oke. Sip. Itu rosetta. Kita akan gabung dengan rosetta. Baru ini tarik-tarik. Sip. Lagi tariknya. Sip. Oke. Sip. Kelar. Ya. Enjoy. Saya letakkan di sini. Oke. Tuh. Ini adalah chipmunk ya teman-teman ya. Tuh. Lakin aja ya. Sini ya. Bagus hasilnya. Ya. Tuh. Jadi ini gabungan. Antara sosetta, rosetta, dan juga nyeret-nyeret dropping juga. Gitu teman-teman ya. Oke. Sip. Habis ini. Saya akan lakukan steam susu kembali. Gitu ya. Tentu saja masih menggunakan mesin ini ya. Legazio Doppio. Grindelnya juga saya pakai dari Ferrati Vero juga. Gitu ya. Untuk cek konsistensi dari steaming-nya. Ya. Ini kan kenceng. Cepat. Bisa diandalkan. Nah. Kualitasnya seperti apa kira-kira ya. Maka. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Jangan berhenti menonton. Oke teman-teman. Yuk steaming lagi ya. Oke. Stretching, roaling heating. Tak bosan-bosannya. Aku ingatkan. Bunyi di sisan sudah ada dari tadi. Oke. Volume sudah meningkat. Putaran-pusaran susu ada ya. Fortek. Panasnya. Jangan terlalu berlebihan. Tapi juga tidak boleh terlalu dingin. Oke. Nah. Lap ini juga gunakan yang proper ya. Ini hasilnya bagus tuh. Oke. Ini untuk steamer. Ini untuk table. Jadi jangan dicampur-campur. Ya. Selalu usahakan ini ya. Proper dalam penggunaan lap-nya. Oke. Sekarang kita akan tuang. Sip. Santai aja. Enjoy. Relax. Gitu loh. Gak usah terlalu tegang. Oke. Ini tulip. Nah. Ini kita kasih roseta. Nah. Ini kasih tulip lagi. Sini nih. Oke. Seperti itu. Oke. Kaki. Lagi. Sep. Ya. Oke. Oke. Ini apa namanya? Ini imut-imut ya. Wow. Pas banget juga susunya nih. Saya letakkan sini. Enjoy. Ini namanya apa? Kelinci. Please enjoy. Stretching, rolling, dan heating. Ya. Stretching, bunyi disisan. Produksi busa. Rolling, susu berputar dan berpusar ya. Kayak vortex. Tinggal kita cek suhunya susu. Jangan terlalu dingin. Dan juga jangan terlalu panas. Seperti ini hasilnya tuh. Bagus ya. Mulus. Licin. Oke. Sekarang kita akan tuang. Bismillah. Seperti ini. Oke. Bikin pola yang teman-teman kuasain ya. Oke. Ini adalah swan. Jadi. Jangan lupa dibersihkan. Dan lapnya proper ya. Jangan di... Ini ya. Campur-campur. Sekarang kita akan tuang. Ini hasil steam ini bagus kok. Ya. Silky, shiny ya. Glossy. Oke. Sip. Ini sloseta ya. Wow. Cakep ya. Slosetanya ya. Please enjoy. Ini dia. Sloseta ya. Yang dibuat dengan menggunakan mesin Legazio Doppio. Oke. Kita steam susu lagi. Ya. Kedalaman. Kemiringan. Ya. Posisi. Pasin ya. Besisan. Putaran-pusaran. Ya. Suhunya. Si susu. Kontrol semua. Sip. Wow. Cepat. Tapi bagus. Gitu. Panasnya oke. Visualnya juga oke. Ya. Kita puas sedikit. Ya. Oke. Lapnya proper ya. Bismillah. Oke. Diving canvas. Oke. Oke. Sip. Sip. Ya. Oke. Sip. Apa ini ya? save tunggu dulu kira-kira jadi apa kita drop nah bulannya oke kira-kira jadi apa nih untuk kalian nih sini ya nah tuh ya kelihatan kan sekarang hasilnya kan tuh ya sip Oke teman-teman jadi inilah TR saya buat ya ini kuda-kudaan ya menggunakan legazio dopio sebentar saya mau nikmati juga gitu eh sambil ya yuk monggo tadi kita sudah tes ya konsistensi performanya dari mesin ini beberapa kali membuat ya kafilate yang kita gantar sekarang saya Bismillah saya akan coba nikmati ya evaluasi sensornya gimana kira-kira nih Bismillahirrahmanirrahim monggo ngopi ada yang bilang sayang gambarnya Oke nanti kita bilang lagi kalau masih kurang gitu loh gitu ya nggak usah disayang-sayang gambarnya jadi latihan itu jujur bukan hanya soal gambar tetapi soal rasa kalau teman-teman mixinya enggak bagus ya kanvasnya enggak bagus ya kurang kontras tim susunya jelek dan lain sebagainya itu jelas pengaruh juga kerasa bukan hanya visual bukan hanya tampilan gitu loh oke ini saya pakai kopi dari apa namanya Ferratigiro juga ya Core Ros kopinya eh saya minum dari beberapa sisi gitu ya uniform kok ya balance-nya oke flavornya juga not bad gitu ya saya beberapa kali menggunakan kopi ini gitu jadi apa namanya cukup paham dengan karakternya gitu teman-teman oke asik hasilnya asik kok jadi meskipun tekanannya kencang cepat jelas bisa diandalkan gitu loh apalagi dua grup gitu steamernya juga dua gitu tapi ya ini kualitasnya hasil steam susunya juga ketika dituang juga itu lembut mulus licin jadi silky shiny glossy nggak ada bubble terus tidak dry foam kontras clean bersih gitu ya jadi pas enak ketika kita tuang tuh enak selesai jadi ya menunya minumannya pas kita minum juga not bad oke ya oke kok setelah ini saya tentu saja akan memberikan kesimpulan ketika saya sudah beberapa kali menggunakan mesin ini baik untuk keperluan brew dan steam susu yang sudah saya tunjukkan ke teman-teman di video kali ini jadi yuk kita masuk ke kesimpulannya oke teman-teman setelah beberapa kali saya melakukan brew espresso serta steam susu berulang-ulang seperti yang teman-teman tonton di video ini dapat saya simpulkan bahwa mesin legazio dopio ini dapat diandalkan oke untuk tekanan brew espresso nya mesin ini bisa menghasilkan tekanan maksimal 15 bar dan jangan khawatir berkaitan dengan tekanan steam susunya ini tergolong kencang ya hampir dua bar oke dan itu juga masih bisa kita atur kayak gitu teman-teman logis kalau ya PT Indotara Persada menggolongkan mesin dua grup ini sebagai flagship ya mesin espresso unggulan di kelasnya harganya ya terbilang murah di bawah 35 juta saat video ini dibuat ya harganya berkisar di 33 jutaan rupiah kayak gitu teman-teman dengan ya budget seperti itu teman-teman sudah mendapatkan satu unit mesinnya ya dua grup dua steamer juga oke aspek-aspek primer ya fitur-fitur penting yang dibutuhkan dalam espresso machine ditawarkan di legazio dopio ini ya saya ulang grup headnya ada dua lalu kemudian steamer nya juga dua terus ini sudah rotary pump ya pompanya itu rotary untuk boilernya sendiri ya ada tiga 5,5 liter untuk steam dan hot water nya lalu kemudian 550 mili gitu di masing-masing grup headnya jadi ada dua boiler di sini ya di masing-masing ini jadi totalnya ada tiga boiler mesin ini juga dilengkapi dengan water flow sensor ya untuk materialnya solid padat ya gitu teman-teman terus warnanya juga menarik dominan putih seperti mutiara nah ini juga sangat penting mesin ini ya bisa kita pakai untuk brew espresso baik manual maupun otomatis ya seperti yang sudah saya jelaskan di video kali ini untuk otomatisnya ya kita bisa setting baik single maupun double oke berdasarkan waktu oke hot water nya juga bisa kita atur bisa kita adjust berdasarkan waktu nggak hanya itu ya hanya dengan ya budget dibawah 35 jutaan teman-teman juga dapat mesin yang dilengkapi dengan PID control dimana kita bisa melakukan pengaturan bisa melakukan program untuk temperatur atau suhu brew ini sangat penting ya dalam proses pembuatan espresso nggak hanya itu disini kita juga bisa melakukan pengaturan untuk pre infusion nya juga menarik ya untuk teman-teman yang suka ngulik espresso ada juga display waktunya ya brew timenya ketika kita melakukan ekstraksi dan berbagai ya kelebihan-kelebihan yang sudah saya jelaskan di video kali ini untuk legazio dopio oke nah spesifikasi lengkap gitu ya akan saya cantumkan di deskripsi video ini untuk teman-teman yang tertarik order yang tertarik beli mesin kopi yang unggulan ini oke sip langsung saja dibuka deskripsi video ini akan saya cantumkan juga link pembeliannya di tokopedia di shopee dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman ya oke saya kira demikian saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk kalian yang masih setia menonton konten-konten saya ya di channel saya full bari ini termasuk yang sudah menuntaskan tontonan ya video legazio dopio ini oke sip sampai jumpa di video-video berikutnya di channel kesayangan manteman ini oke saya sampaikan sekali lagi terima kasih